Halo Sob, jumpa lagi nih bersama seputar sepeda, city bike atau sepeda keranjang banyak digemari tak terkecuali kaum wanita. Baik itu remaja maupun dewasa, oleh sebab itu banyak sekali city bike dari produk baru yang bermunculan. Nah video kali ini, aku akan merekomendasikan city bike dengan harga 2 jutaan, yuk simak videonya. Pertama, ada OVO by Pacific. Di akhir tahun 2022, OVO muncul dengan tampilan warna baru yaitu warna min, untuk warna lainnya ada warna kuning. Memiliki desain frame unik dengan satu pipa melengkung ke bawah, dibekali shifter dengan kecepatan 7 speeds. Untuk frame berbahan alloy, di bagian pengeriman menggunakan rem fabric, kemudian wheelset rims atau felt alloy double wall, dengan ukuran ban 26 inch, untuk keranjang dari besi, bisa untuk menaruh barang, sedangkan bagasi belakang bisa banget digunakan untuk boncengan, berbahan besi. Untuk grup set dari OVO ini dari Shimano Tourney, untuk kalian yang menginginkan OVO ini cukup keluarin uang 2 juta 700 ribu rupiah saja, kalian bisa bawa sepedanya. Untuk kapasitas dari OVO ini bisa sampai 100 kg. Jika dilihat, OVO warna min dan kuning ini terdapat perbedaan dalam segi model keranjangnya. Kedua Ada Lovina by Polygon Rilis di tahun 2019, Lovina menjadi city bike yang banyak sekali peminatnya. Jika dilihat dari tampilan Lovina begitu cantik, dibekali shifter dengan kecepatan 7 speeds, untuk frame berbahan alloy. Sedangkan untuk pengeriman menggunakan rim fabric, Lovina ini memiliki keranjang yang tidak terlalu besar, terbuat dari bahan besi. Di bagian wheelset rims atau velg alloy double wall, dengan ukuran ban 26 inch, Lovina ini juga memiliki bagasi belakang yang cocok banget ketika digunakan untuk boncengan. Untuk kalian yang menginginkan Lovina ini cukup keluarin uang 2 juta 300 ribu rupiah, kalian bisa bawa pulang sepedanya. Untuk warna lain ada warna Tosca, merah, biru, dan hitam. Ketiga Ada TC3650i dari United. Muncul di tahun 2020, produk United ini menjadi rekomendasi buat kalian. Tampil dengan warna baru, memiliki varian warna lain yaitu warna biru, dan pink. Desain frame 2 pipa Jika dilihat dari dekat pipa yang bawah mempunyai ukuran tebal, untuk bahan framenya alloy internal kabel routing, dibekali shifter dengan kecepatan 7 speeds, memiliki keranjang yang terbuat dari besi. Di bagian pengeriman United ini memakai V-brake, baik depan maupun belakang. Untuk wheelset rim atau felt alloy double wall dengan ukuran 26 inch, di bagian belakang tentunya ada bagasi yang cocok digunakan untuk boncengan. Untuk kapasitas dari United ini kurang lebih 100 kg. Jika kalian menginginkan sepeda keranjang ini cukup keluarin uang 2 juta 700 ribu rupiah. Keempat Ada elemen karen. Memiliki desain unik dengan warna lebih kalem. Hadir dengan warna grey dan pink magenta. Tak heran jika elemen ini banyak peminatnya. Dibekali shifter dengan rasio kecepatan 7 speeds. Frame dari alloy sudah internal kabel routing. Memiliki model keranjang yang bagus banget. Untuk pengeriman menggunakan rim V-brake. Kemudian di bagian rims atau felt alloy dengan ukuran 26 inch. Di bagian bagasi terbuat dari besi yang bisa untuk boncengan. Elemen karen ini dibekali groupset dari Shimano. Untuk kalian yang meninginkan sepeda ini cukup keluarin uang 2 juta 100 ribu rupiah. Kalian bisa bawa pulang sepedanya. Kelima Ada Raffaella Lite by Pacific. Raffaella Lite didesain untuk mendukung aktivitas jarak dekat sekaligus serba guna dengan adanya keranjang depan dan bagasi belakang. Sepeda ini dilengkapi dengan fitur 8 speed. Dan hadir dengan warna menarik yaitu hitam. Tosca. Dan putih tulang. Untuk frame Raffaella Lite ini dari bahan alloy. Kemudian di bagian pengeriman menggunakan rim V-brake. Untuk rims atau felt alloy dengan ukuran 26 inch. Untuk kalian yang menginginkan sepeda ini cukup keluarin uang 2 juta 900 ribu. Kalian bisa bawa pulang sepedanya. Nah itulah 5 rekomendasi sepeda City Bike harga 2 jutaan. Menurut kalian yang paling recommended yang mana sob? Tulis di kolom komentar ya. Sekian video kali ini. Kita ketemu lagi di video menarik lainnya. Salam sehat salam bersepeda. Terima kasih telah menonton!